Intro Saya pikir Kamu gadis yang jujur Ternyata saya keliru Kamu bilang kamu gak punya waktu Itu gak benar kan? Yang benar adalah kamu gak mau memberikan waktu Untuk kita lebih saling mengenal lagi Gak perlu Oke, kalau memang itu alasan kamu Gak perlu Saya pikir kamu udah punya pacar Atau Atau sudah punya calon suami Atau ibu kamu itu kolot Dan galak Sehingga kamu gak boleh punya teman laki-laki Iya Selama kamu belum memberikan alasan Saya akan terus mencari jawaban dengan cara saya sendiri Anak Anak Oke, kamu berhak untuk diam Tapi saya juga berhak Untuk mencari jawabannya dengan cara saya sendiri Anak Sampai jumpa Park Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang membuktikan bahwa itu semua bohong. Tidak benar. Ana tuh sehat walafiat kok. Lalu, apa untungnya bagi saya kalau saya bisa bantu Bu Eli? Sebagai rasa terima kasih, sebagian dari uang lamaran yang akan saya terima dari calon suaminya Ana, separuhnya akan saya berikan kepada Pupi, oke? Boleh. Boleh cu. Dan semakin besar uang lamaran itu, akan semakin besar juga Pupi terima uangnya. Sip kan? Berarti saya harus cari calon suaminya buat Ana yang berkantung tebal. Iya. Dan saya yakin Pupi pasti bisa. Saya nggak janji, tapi coba deh, Ibu siapin aja foto dan surat keterangan dari dokter. Ya? Oke. Suria. Oh, si. Kayaknya aku udah lama loh nggak ngeliat temen kamu yang namanya Adrian. Biasanya kalian selalu berduaan di kampus. Oh, dia ya? Adrian ya? Kenapa? Dia udah nggak kuliah di sini lagi. Masih kok, masih. Tapi sekarang ini dia sedang cuti. Cuti? Kenapa? Sakit. Tidak. Jadi kenapa dong? Adrian... Adri... Kamu kenapa sih, sur? Kayaknya ada yang disemunyiin gitu deh. Aku pikir kamu pria yang paling jujur dan terbuka sama aku. Ternyata kayaknya salah ya? Bukan begitu, Rosy. Gimana kita bisa deket kalau kamu tuh nggak bisa jujur sama saya? Soalnya saya sudah terlanjur janji sama Adrian untuk tidak menceritakan tentang dirinya kepada siapapun juga. Oh, gitu jadinya. Adrian tuh lebih penting buat kamu daripada aku. Udah. Tunggu dulu, Rosy. Tunggu dulu, Rosy. Udah deh, sur ya. Kalau kamu nggak bisa jujur sama aku. Jangan buang-buang waktu aku lagi deh. Ya? Rosy! Kamu kangen nggak sama Om Iyan, Di? Kangen. Om Iyan kemana sih? Kok nggak tinggal di sini lagi? Memangnya Om Iyan itu siapa ya? Emang lu nggak tahu sama Om Rian? Oh, maksudnya Den Adrian? Iya. Ya memang saya belum pernah jumpa sama Den Adrian. Tapi sih kalau udah ngerti suaranya udah, ditelepon. Suaranya merdu ya. Om Iyan orangnya kocak selalu bikin kita tertawa ya, Kak? Rumah ini sepi kalau nggak ada Om Iyan. Wah, siapa bilang begitu, Doi. Biar ganteng-ganteng begini, Doi. Apa? Lu ganteng? Gua gigit, lu. Ganteng. Maksudnya, biar jelek-jelek begini. Bang Dula ini dulu bekas pemain Lenong. Pemain Lenong keliling. Lenong itu apaan sih, Bang Dula? Lenong itu semacam sandiwara, Den. Tontonan tradisional. Ada anak gedongan sih. Jadi nggak tahu sama Lenong. Nah, sekarang tunjukin sama anak-anak, Dol. Ayo, Dol. Ya. Ayo. Bentar ya. Itu buat apa, Dol? Ini ceritanya mahkota raja. Bapak, 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 Ibu, Ibu. Eh, Cang-Cang, Eh, Cing-Cing, Eh, Abang-Abang, Eh, Empok-Empok. Wah, ha, 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 ha! Eh, sekarang eh, saya akan membawakan lakon judulnya Si Dula Mencari Kidita. Wah, ha, 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 ha! Dong, 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 dong. Ya. Rizik. Ya, ya. Apaan sih kamu? Kamu ngajari anak saya jadi pemain lain, Nong? Anak saya itu bukan orang kampung seperti kamu, ngerti nggak? Maaf, Nong. Saya cuma pengen menghibur anak-anak. Nggak perlu. Anak saya nggak perlu dihibur sama orang kampung kayak kamu. Lagian kamu ini kan dibayar untuk kerja, bukan untuk main-main. Sana kerja. Iya. Kedul, kakiku, Adul. Sana. Ana, itu gaji kamu bulan ini ya? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Bu, ya. Ana, besok kamu bisa lembur nggak, ya? Insya Allah bisa, Bu. Bagus kalau gitu. Soalnya, besok saya ulang tahun, jadi saya mau merayakannya di sini. Artinya, bukan lembur, tapi ngerayain ulang tahun ibu begitu? Iya, ingat lho, An. Kamu harus datang. Iya, Insya Allah, Bu, ya. Eh, Ana-Ana, tolong panggilkan Adrian, ya. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gajian, nih, ya. Sekarang giliran kamu dipanggil Bu Jessie, gajian. Ana, hari ini hari ini bersejarah buat saya. Boleh nggak saya traktir kamu? Saya habis gaji. Kalau Anca nggak mau, traktir cancan aja. Apa kamu? Lagi dong? Eh. Anca. Kamu nggak boleh gitu. Nggak baik mempermainkan hati orang. Mempermainkan hati siapa? Adrian, siapa lagi? Dia itu tergila-gila banget sama kamu. Dia itu kesem-sem berat lho sama kamu. Nggak boleh gitu. Itu bukan namanya kesem-sem. Itu bukan namanya tergila-gila. Tapi jahil. Sebenarnya dari tadi pagi saya udah nggak kuat. Di dalam bajai nyepi-nyepi-nyepi terus. Sampai akhirnya saya keluar dari bajai. Saya keterotoar. Dan dia nyusul. Blink. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi kamu harus tegas dong, Anca. Kamu harus bilang ke Adrian. Adrian, saya nggak mau diganggu. Please, Pop. Saya udah bilang stop berkali-kali. Aduh, Cen-Cen. Siapa sih di dunia ini yang mau dijahilin? Cen-Cen. Tapi kalau menurut Cen-Cen ya, yang pakar asmara chologi, itu namanya bukan jahilan, Ce. Tapi itu L-O-V-I. L-O-V-I. Love. Love? Cinta. Cinta itu bruta. Dan cinta telah merasuk ke dalam hati Adrian yang paling dalam. Dan bergetar-getar di dalam bajai. Ya, Anca. Adrian mencintai kamu. Cinta. Duloh! Duloh! Ya, Bu. Ada apa, Bu? Kenapa ini? Teh Inggris saya bisa habis. Ya, kalau setiap hari dipakai, lama-lama ya habis, Bu. Kamu jangan soal pinter, ya? Saya itu tahu persis berapa banyak sehari saya minum teh. Dan yang minum teh itu hanya saya dengan Lika sehari dua kali. Bu, yang minum teh itu bukan ibu saja sama dengan Lika. Hah? Siapa lagi? Ya, saya, si Nur, supir. Kadang-kadang kalau ada tamu, lima orang, ya saya sediain teh itu, Bu. Kurang wajar kalian semua yang menghabiskan tes impor saya. Baca! Heh, kamu tahu berapa harganya ini? Mana saya tahu? Saya kan belum pernah beli. Baca dong, baca ini! Aduh, Bu. Saya belum pernah sekolah ke Inggris. Jadi, saya belum bisa baca bahasa Inggris. Justru itu. Tanya dong, kalau nggak tahu. Kamu akan saya potong gaji kamu setiap bulan untuk mengganti teh ini. Aduh. Permisi, Nyonya. Kamu juga. Saya kenapa, Nyonya? Kamu akan saya potong gaji kamu setiap bulan. Saya salah apa, Nyonya? Tanya tuh sama manusia geblek gitu. Mau apa kamu? Ada Mbak Rosi mau ketemu sama Nyonya. Rosi. Eh, Dul. Kenapa sih tiba-tiba gaji gue dipotong begitu? Ssit, Nur. Ibu lagi marah-marah gara-gara keemprotnya habis. Emprot, emprot. Maksudnya import. Ya, mau import ya? Mau emprot ya? Udah, pelan-pelan. Kita mulai sekarang. Tidak boleh pakai yang bertulisan bahasa Inggris. Karena yang bertulisan bahasa Inggris tuh harganya mahal. Kayaknya gue gak pernah minum teh itu deh. Lu tuh yang suka minum teh itu buat macem-macem. Kemarin gue ngeliat lu buat kompres mata. Ayo ngaku. Shhh. Aduh, lu ngomongnya pelan-pelan dong. Kalau ketawaan ibu, jauh, dia awet nih gue nih. Terima kasih lo, Nak Rosi. Nak Rosi mau batu tante. Tante jadi gak enak, padahal kita baru kenalan ya. Kalau boleh tahu, tante kenapa sama Adrian? Kok Adriannya pakai kabur segala ke rumah Surya? Gak apa-apa. Biasa anak muda. Tapi tante juga yakin, Nak Rosi sekali-sekali pasti pernah ribut dan cekcok sama orang tua. Iya, tante. Nih. Wah, makasih banyak loh, tante. Tapi kalau besok-besok tante butuh apa-apa, tinggal lah telepon saya aja ke handphone. Ya, tante. Makasih, tante. Dengan uang, apapun bisa dibeli. Ya Allah, jadikanlah cahaya terang di dalam kalbuku, ya Allah. Di penglihatanku, di pendengaranku, di sisi kanan dan kiriku, di atas, di bawahku, di hadapanku, dan di belakangku. Ya Allah, mahal suci Allah, lapangkanlah dadaku, ya Allah, dan mudahkanlah segala urusanku. Amin. Amin. Eh, ini untuk kamu. Buat saya? Buat saya? Ini terakhir kalinya saya meluakan uang untuk kamu. Coba pakai baju itu. Ibu beliin baju buat saya. Makasih, Ibu. Udah, kamu jangan banyak komentar. Pakai aja gaun itu. Udah, ini baju kok ga bisa nyangkut, ya. Sebelahnya ada ga? Sebelahnya? Kurang bahan. Kurang bahan? Baju dari mana sih, Neng? Kayak begitu. Dari Ibu. Dari Ibu? Oh, gini aja, Neng. Umi pinjem dulu satu bulan. Kalau Umi ga masuk angin, berarti Neng juga ga bakal masuk angin, ya. Sini. Untuk apa kita ngundang mereka kalau si Adriannya sendiri ga ada, Ma? Jangan khawatir. Adrian pasti datang besok. Kok Mama yakin begitu sih? Karena Mama sudah tahu tempat Adrian berada. Dan Mama punya suatu cara membuat Adrian pulang tanpa perlu memaksanya. Adit pergi dulu ya, Ma. Wangi betul kamu. Mau kemana? Biasa anak muda, malam mingguan, tepe-tepe dikit. Ma. Apa? Dua ratus ribu saja, ya? Ya, itu sih cuma minggu bakso doang. Dua kali lipatnya, deh. Eh, kamu? Asik. Makasih, ya, Ma, ya. Ayo, kamu bergaya. Bu, kenapa sih saya harus pakai baju terbuka seperti ini, Bu? Kamu itu harus kelihatan cantik di foto nanti seperti foto model. Ayo senyum. Ayo cepat senyum. Satu. Dua. Aduh, Ana. Kamu itu disuruh senyum, kok malah benggong sih? Hei, Ana. Kamu mau mempersulit saya, ya? Apa kamu mau? Jadi peran tua, mau? Hei, senyum tangguh lagi tuh. Senyum, ya, senyum. Cuman kan? Senyum, jangan kayak mau nangis. Hei. Senyum. Aduh, kamu kok susah banget sih? Susah banget. Gaya, gaya. Gini, gini, gini. Tangannya di sini, dagunya angkat sedikit. Iya, senyum, ya. Jangan lupa, loh. Senyum. Senyum. Lupa. Pak, sudah mau tidur? Em, iya, Pak. Saya kurang enak badan. Tapi kayaknya kamu gak pucat, kok. Em, anu. Saya cuma meriang, panas dingin gitu, Pak. Udah minum obat gak? Udah, mungkin ini reaksi obatnya jadi agak ngantuk. Yaudah, kamu sekarang istat dulu, ya. Malam. Malam, Pak. Cahaya apa, Pak Ruslan? Cahaya apa ya, Pak, ya? Seperti ada lampu sorot. Masuk kamu gak lihat, sih? Saya gak lihat apa-apa kok, Pak. Bener. Ya, sudah. Saya tak pati dulu, ya. Untuk datang ke sini, saya udah bohong sama bapak saya. Jadi awas, ya, kalau kamu gak nempatin janji. Jangan khawatir. Terus, kapan mereka kasih uang taruhannya sama kamu? Kamu kenapa, sih, Dit? Hah? Gak, gak apa-apa. Saya ke toilet dulu, ya. Oke. Dit, waktu lo dua jam lagi. Dua jam apa maksud lo? Gue udah ngajakin si Ulva kencan tuh. Gue udah menang dong. Oh, jadi lo belum tahu, Dit. Kalau kita-kita itu udah sepakat untuk ubah aturan cara mainnya, Dit. Ubah aturan main? Maksud lo? Gini, Dit. Maksudnya, lo baru bisa dibilang menang kalau bisa nyium si Ulva. Yang bener aja gue senang nyium Ulva. Lama banget, sih, Dit. Ini kan udah malam. Pulang yuk. Yuk. Ayo nyalain mobilnya. Kan ini udah malam, kita harus pulang. Saya, saya boleh minta sesuatu dari kamu, gak? Minta apa? Hah? Yang ada juga saya harus minta bagian saya sama kamu. Sebelum kamu minta bagian kamu, tolong kabulkan permintaan saya. Aduh! Aduh! Aduh, apa-apa? Aduh, apa-apa? Aduh, apa-apa, Nek? Aduh, apa-apa, Nek? Apa-apaan lo? Pakai foto-foto segala, ha? Ini buat barang bukti. Barang bukti apaan? Gini, Men. Ini supaya untuk ngeyakinin anak-anak percaya sama lo. Kalau udah bisa ngebuktiin, udah bisa cium si Ulva. Kalau enggak, mereka gak bakal percaya. Dan mereka gak bakal mau bayar uang taruhannya. Aduh! Yaudah lah, gue cabut, Men, ya. Ya. Pak, maafin saya, Pak. Ini fotonya. Bagaimana? Cantik kan? Bagus juga. Surat dokternya mana? Surat dokter mah gampang. Belakangan aja. Yang penting, kamu carikan dulu orangnya. Dan ingat loh, kita udah buat perjanjian. Dan ibu jangan sampai lupa. Oke? Saya gak akan lupa sama kamu, Popi. Ada udang dibalik bakwan gimana? Dari dulu kan lemper kita gak pernah pakai udang. Aduh, Neng. Ada udang dibalik bakwan. Berarti ada maksud dibalik. Dibalik. Lemper. Tetot. Dibalik. Aduh, Neng, lambat sekali. Dibalik. Oke, oke. Tadi ibu gak beliin, beliin yang apa? Baju. Ah. Baju, baju yang... Wuh, wuh. Coba. Kata lain dari cok. Kata lain dari cok. Terbuka. Kata lain dari terbuka. Seksi. Ah. Ibu kan gak pernah ngabeliin, Neng, baju-baju yang seksi. Apa baju apa dia gak pernah ngabeliin? Apalagi pakai di foto sekarang. Jadi menurut pengawatan Umi, itu ah. Ada apa sih, Umi? Apa sih? Biasa nih. Di jam-jam segini, banyak cowok-cowok yang nongkrongin Umi. Di jendela sana, jendela sana, jendela sana. Saling. Mana? Jendela sebelah situ tuh banget saling, Neng. Jendela saling. Di jendela sebelah sana. Ah, dia namanya keren banget, Neng. Namanya Edi, tukang beca. Di ujung-ujungnya. Ah, di ujungnya. Jangan bangun aja dong, lihatin dong. Yuh, bukan bisa. Tarangin sebelah sana, Neng. Tarangin sebelah sana. Tarangin sebelah sana. Tarangin sebelah sana. Tarangin sebelah sana. Anak! Tuh, menuh, ngapain disini kandang. Walaupun kubu derita seperti ini, Jan, harus kelihatan rapi dan bersih. Eh, Jan, kalau bisa, besok malam lu jangan pulang dulu ya sebelum jam 12 malam. Kenapa? Karena besok ada jadwal kunjungannya Rosi kemari. Rosi mau datang ke sini? Yohah. Padahal kemarin Rosi itu ngajak makan malam. Eh, sekarang dia minta saya untuk undang dia datang kemari. Berarti kan sekarang Rosi ini sudah menunjukkan kalau dia itu mau serius sama saya. Aduh, besok gue pergi-pergi kemana. Jadi gue harus ngungsi kemana dong? Ke Aceh atau Kambon aja, Jan. Kan disana juga banyak pengungsi. Nah, gabung aja sama mereka. Ha, ha, ha. Saya tuh. Gue sekalian berantakin deh. Eh, Jan! Jangan begitu, Jan! 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 Lu malah nggak berantakin orang lu kerja capek-capek begini, Jan! Anca, 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 sini-sini. Ini tanda tangan dulu. Tanda tangan apa? Tanda tangan buat kartu ulang tahun Bu Jessie. Pokoknya inget ya, ntar malam jangan pulang buru-buru. Semua harus datang. Ah, kayaknya saya nggak bisa datang deh. Lu gimana sih baru dibilangin jangan sampai nggak hadir? Emu harus hadir. Emu mau dipecat ini undangan, bos. Cuma gimana? Emu nggak bisa, Bang. Anca! Dia takut kalau pulang kemalaman. Makanya nggak bisa datang. Kok? Kamu tahu? Tahu dong. Orang saya tuh tinggal satu kompleks sama dia. Nyokapnya galak. Oh, I see. Wah, kalau cuma soal izin-mengizin jen-jen jagonya. Bahaya. Bahaya apa, Bu? Penyakit suami ibu tidak bisa disembuhkan. Saya sarankan ibu siap-siap aja. Ajal suami ibu sudah dekat. Astaghfirullahaladzim. Apa nggak ada jalan lain untuk menyelamatkan jiwa suami saya? Saya tidak punya pekerjaan. Alang saya masih kecil-kecil. Bagaimana dengan kehidupan saya nanti kalau samui saya sampai meninggal? Menurut kartu ini, semua gelap. Tidak ada jalan keluar. Kecuali kalau ibu mau berhobat, gedukun hebat di Cirebon. Silakan. Siapa tahu bisa tertolong. Umi! Umi! Ya, ya, ya. Wah, sini penyintin kaki saya. Pegel banget. Duh, pegel. Bu, ah, gini. Bu, bu. Sekali-sekali Umi diramalin dong. Nanti ya, bu, ya. Abis pijet ya. Teramalin Umi, ya. Ya. Kalau kau punya duit, ini, sini. Saya bacain nasib kamu. Alah, ibu. Sama Umi aja minta bayaran. Eh, Umi. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Apa kamu mau kalau kerja nggak dibayar? Mau? Hah? Nggak. Nah, gitu. Yaudah, kalau gitu, saya kasih nasihat kamu aja, ya. Nasihat? Iya. Eh, dengerin. Kalau kamu mau nasib yang baik dan masa depan kamu cerah, gampang. Nggak usah pakai ngeramal segala. Gimana? Kamu cari aja suami yang berduit, gitu. Ibu gimana sih? Boro-boro suami yang berduit. Mana ada, ibu. Laki-laki berduit yang mau sama Umi. Laki-laki tua bangka aja belum tentu mau. Belum berduit. Iya, syukur kalau kamu tahu diri. Halo, papi. Selamat siang, Bu. Siapa ini? Saya Jesse, manajer Cafe Dedaunan. Malam ini, saya memintakan izin buat Ana agar pulang sedikit larut malam. Betul, Bu. Ibu mengizinkan. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Sampai jumpa. Gimana, Jan? Beres! Beres! Cen-Cen udah atur semuanya. Cen, harusnya kamu tuh berhenti kerja di restoran. Kamu tuh pantasnya ikut casting, kerja di pemain sinetron. Ya, Cen-Cen tahu emang bakat acting Cen-Cen itu emang bagus. Asal tahu ya, Cen-Cen itu kerja di restoran ini bukan karena Cen-Cen mau, tapi karena sambilan aja. Aslinya Cen-Cen itu lagi nunggu panggilan dari Hollywood. Gak ketinggian cita-cita kamu, Nah. Kan ada pepatah yang mengatakan bahwa gantungkan cita-citamu setinggi langit. Cen-Cen gantungin tuh. Ya, tapi kalau gak gantungnya ketinggiannya, ada malah bunuh diri. Ah, gak masalah. Kan ada tangga, Cen-Cen bisa panjat, ambil cita-citanya. Susah amat. Oke, thank you. Loh, nunggun siapa lagi loh? Ayo cabut. Lo liat Ufa gak hari ini? Ngapain lagi sih lo mikir Ufa? Yang penting lo udah menang taruhan kan? Ayolah. Nah, gue tau. Jangan-jangan lo udah bener-bener jatuh cinta sama si Ufa ya? Hah? Lo kira gue udah gila apa? Jatuh cinta sama orang kayak gituan. Hah? Abis lo ngapain disitu? Mikirin si Daui, ha? Gak apa-apa. Cabut ya. Ayo. Nanti malam mereka akan datang, mah. Bagus. Hati-hati. Udah, jangan main-main. Coba taruh disini. Awas lo keramik mahal ya. Kalau si Adrian gak muncul gimana, mah? Yang undang Priska dan keluarganya kan saya. Ntar saya dong main jadi gak enak sama mereka. Mama yakin Adrian pasti datang. Apalagi Mama sudah atur dengan Rosy. Rosy? Ya. Ternyata segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Biarpun Mama baru saja kenal dengan Rosy, tapi dia mau membantu Mama selama Mama memberikan imbalan. Ayo dimakan dong, Ros. Kenapa kamu gak suka mie goreng ya? Mendingan kita makannya nungguin temen kamu pulang aja. Temen saya? Adrian maksud kamu? Iya. Kata kamu Adrian tinggal disini bareng kamu. Malam ini malam istimewa untuk saya dan kamu, Ros. Jadi Adrian gak boleh ganggu acara kita. Emangnya Adrian kemana sekarang? Ya di tempat kerjanya lah. Kerja? Kerja di mana dia? Di kafe. Memangnya ada apa sih kalau nanya kerjanya terus? Ih, kamu tuh kenapa sih? Kayaknya selalu ada yang empat-empatin lulu. Emangnya sih gak boleh tahu ya adiran kerja di mana? Cuman pengen tahu aja sih sebenarnya. Ya deh, di kafe. Ada daunan. Aduh. Lah, lah, lah. Kenapa kamu, Ros? Kerja sakiti kayaknya emangnya kamu deh. Duh, saya mau ambil obat dulu deh mobil. Eh, gak usah, gak usah. Biar kamu istirahat aja disini. Biar saya ambil aja di mobilnya. Dimananya kamu taruh. Duh, udah deh. Saya aja yang ambil sendiri ya. Aduh. Kenapa ya? Kok kamu udah ada amuan? Apa gara-gara masakan gue ini ya? Cepet dong, Lik. Kalau mama mana? Iya, sebentar dong. Maka kita masih punya banyak waktu. Permisi, Bu. Bu, ada telepon. Gak tahu saya lagi sibuk ya? Tapi katanya pen... Apa sih? Katanya penting, Bu. Dari roti. Roti apa? Eh, dari roti. Dari sosis, Bu. Sosis lagi? Duh, lah. Cepat. Gak usah main-main kamu. Dari siapa? Dari siapa ya, Doi? Nanya sama Odo. Ya, gak tahu. Oh, iya. Dari rosi, Bu. Rosi. Rosi. Iya, rosi. Ini tante. Ancah. Mau kemana kamu? Mau pulang. Gak boleh. Kan udah cincin bilangin hari ini ada ulang tahun Bu Jessie. Iya, tapi saya belum minta izin sama ibu. Tadi cincin udah telpon mami kamu. Terus mami kamu udah izinin. Jadi kamu gak usah khawatir. Just be happy. Oh, tapi kan rumah saya jauh. Dan saya gak berani pulang sendiri. Nanti kalau ada apa-apa sama saya gimana? Saya gak berani, saya takut. Kan ada saya. Tetangga sebelah kompleks. Tuh kan, cincin bilang juga apa. Kamu gak usah khawatir pulang sama siapa. Karena ada bodyguard yang ganteng itu akan mengantarkan. Yeay, pulang. Ayo kita masuk lagi. Bu Eli gimana sih? Saya kan gak wanti-wanti. Jangan sampe gagal lagi. Liat, tamu saya udah nunggu di rumah. Eh, malah Ana yang gak ada. Aduh. Gimana ya? Habis mendadak sekali sih. Coba kalau popi bilang dari tadi pagi. Kan saya bisa janjian sama Ana. Gadis macam apa dia malam-malam segini belum pulang? Keluiran kemana? Ingat Bu Eli ya. Kalau Bu Eli masih kayak gitu terus, saya gak akan pernah bantu Bu Eli lagi. Papi! 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 Awas kamu, Ana. Duloh! Duloh! Ngapain sih Mama manggil sih dulu? Emangnya dia bisa apa sih, Ma? Diam saja kamu, ah. Duloh! Ya, Nyonya. Ini foto anak saya, Den Adrian. Dan ini alamat. Kamu susul ke alamat ini. Bilang sama Den Adrian. Suruh pulang sekarang juga. Ngerti kamu? Eh, bilang sama Den Adrian, kalau saya kena serangan jantung. Aduh, Nyonya suruh saya bohong sama Den Adrian. Saya kan gak biasa bohong, Nyonya. Saya pria yang jujur, Nyonya. Kamu tunggu apa lagi? Cepat sana pergi. Iya. Dengerin ya. Kalau kamu pulang, tanpa Den Adrian, kamu saya pecat. Aduh, Nyonya jangan dipecat, Nyonya. Iya, iya, iya. Permisi, Bang. Ada apa ya? Tumpang tanya. Lihat mobil merah yang diparkir di situ, Kak Bang. Mobil merah? Mobil merah yang supirnya tantik itu. Iya, betul, betul. Wah, itu mau 12, satu jam yang lalu. Kok Adriannya belum kelihatan, Balik, Anu Pris. Tadi Adrian telepon, katanya pesawatnya terlambat beberapa jam. Iya kan, Mah? Ah, iya. Saya sengaja mengundang Pak Darmo dengan Priska untuk memperarah tali silaturahmi kita. Juga supaya satu sama lain saling mengenal lebih jauh. Saya rasa kita bisa mulai makan malam sekarang. Tidak usah menunggu Adrian. Karena supir saya sudah di bandara. Sebentar lagi juga Adrian tiba kok. Mari, silahkan. happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Oke, potong kuenya ya. Buat siapa ya? Buat Ana aja deh. Bu, maaf, Bu. Maaf, saya nggak makan kuenya, Bu. Saya harus buru-buru pulang, Bu. Ya, kok Ana buru-buru pulang sih? Makan dulu kuenya dong, Ana. Lagian kan surat izin nggak keluar. Bodyguard ada yang udah mau nganterin. Apa lagi yang ditakutin? Mohon-mohon pengertiannya saya harus buru-buru, Bu, ya. Ya udah deh, kalau memang Ana bener-bener mau pulang buru-buru. Makasih. Assalamualaikum. Saya disuruh Nyonya suruh ngabarin kalau Nyonya lagi sakit keras. Sakit? Sakit apa? Sakit jantung. Sakit jantung? Mama nggak punya penyakit jantung. Ya, katanya Nyonya mendadak terserang jantung. Katanya. Kata siapa? Kata Nyonya. Kata dokter. Sebentar. Anak! Kamu ini memang anak nggak tahu diri, ya? Saya capek-capek mikirin masa depan kamu. Kamu di sini enak-enakan sendiri. Ayuh, Bu. 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 Terima kasih.